Pemirsa Ketua Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Willy Middel Yosef dan Habib Ismail Bin Yahya Faridawati Darlan Aceh Optimis Mampu Menangkan Pasangan Willy Habib Hal ini disampaikan oleh Faridawati kepada sejumlah awak media di sela-sela acara senam Zumba bersama dan ngobrol pintar bersama Willy Habib di Toko Kopi dan Bakmi Santai Jumat 14 September 2021 Faridawati menuturkan saat ini tim pemenangan memfokuskan untuk memperkenalkan lebih dalam pasangan calon Willy Habib ini kepada masyarakat Kalimantan Tengah menjelang Pilkada November mendatang Faridawati menambahkan Kebanyakan masyarakat sudah mengenal seorang Willy Middel Yosef dan Habib Ismail Bin Yahya terutama keduanya pernah menjabat di jabatan penting di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya Menurut Faridawati, hanya pasangan calon Willy Middel Yosef dan Habib Ismail Bin Yahya yang selalu harmonis dalam segala hal terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah Faridawati memohon doa dan dukungan masyarakat Kalimantan Tengah dalam memenangkan pasangan Willy Habib menuju kalteng harmonis yaitu Harati amanah, religius, maju, optimis, nasionalis, indah, dan sejahtera Jadi kami masih sosialisasi, kalau kampanye ya pada waktunya kampanye kita kampanye Jadi ini memang kita mau menikmati ke geres rupu Kalau Willy Habib itu Alhamdulillah namanya saja Jadi tinggal membuat mereka ingat Tapi yang saya suka adalah karena setiap tempatan Kalau Willy selalu mengeksplore misi-misinya Nah misi-misi ini memang dibuat oleh mereka berbuah Dipikirkan gitu, mungkin ada beberapa yang agak berbeda dari institusi yang milik kami Nah kemudian ke depan ini kami akan melakukan deklarasi di semua kebukaten Deklarasi ini hanya mendeklarkan bahwa kami ada di situ Nah jadi nanti ketika kampanye berlangsung Jadi kita sudah kuat gitu Dan langsung kita lakukan juga pada saat deklarasi itu Untuk perakitan laki di TPS sambil mengunggu jumlah PPS dan KPU Kepastian tempatnya dengan lain-lain Optimis, soalnya pasangan harmonis cuma ada di Willy Habib Mbak Willy dan Pak Habib itu orang yang sudah punya pengalaman Jadi Pak Habib pernah menjadi gubernur walaupun cuma 3 bulan ya Nah waktu beliau menjawabkan sebagai wakil gubernur Pernah sebagai PLT lah Seperti itu selama 3 bulan Jadi sudah tahu cara melayani masyarakat Pak Willy jangan ditanya lagi Setelah dua prioritas menjadi bupati Kemudian melanjutkan ke DPS Dari Palangka Raya Kalimantan Tengah Wira Rizky Pratama Dayak TV mengabarkan